Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Jadi di video ini, aku masih belum punya kamera Dan ya, disini aku dipinjemin kamera sama temen aku Aku mau special thanks buat funnya Jadi, buat kalian yang kenalan Ini orangnya nih, 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 nih Dan sekarang ini, aku juga dibantu buat nge-record kameranya Karena gak ada monopod Jadi, aku dibantu nge-record sama temen aku, Johan Sesuai judul di video ini Hari ini, aku mau nyobain staycation di salah satu hotel budget Yang lokasinya ada di pusat kota Surabaya Katanya sih hotelnya Bentang 3 Tapi, fasilitasnya gak kalah sama hotel Bentang 4, temen-temen Sekarang kita langsung masuk aja Let's go! Halo semuanya Hari ini, aku mau nyobain staycation di Quest Hotel Surabaya Yang lokasinya ada di Jalan Ronggolawi Dari luar, gedungnya tinggi banget ya Dan pas masuk ke area lobby-nya, aku langsung check-in Seperti biasa, pas check-in, kalian akan diminta ID card Dan tanda tangan phone Di sini, aku booking di tipe kamar eksekutif suite Yang merupakan kamar yang paling besar Dan hanya ada 18 kamar dari ratusan kamar yang ada di hotel ini Abis check-in, aku dapat keycard bedroomnya Dan kalian bisa ambil sendiri welcome drinknya Persis di depan front office Di situ ada infused water Selain itu, di samping FO yang tadi Ada PC yang bisa kalian pakai Buat browsing, dan lain-lain Nah sekarang, aku mau langsung naik ke atas aja Kamarku ada di lantai 3 Di 3.0.0 Oke guys, aku baru aja udah masuk ke dalam kamarnya Dan sekarang kita langsung mulai aja room tour di dalam bedroomnya Begitu kalian ngelawatin pintu masuk yang tadi Di sebelah kiri, di sini ada cermin yang gede banget Nih Selanjutnya, di depannya cermin Di sini ada pintu menuju kamar mandinya Wah Jadi, pertama kali kalian masuk ke dalam bedroomnya Di sini, ini ada ruang kloset Atau ruang buatku Yang berikutnya, di sini ada washtafel Lumayan gede ya ini Washtafelnya lebar banget Dan di sampingnya di sini udah ada anduk Di atasnya udah ada hair dryer Di bawah sini ada tissue box, cotton bud, dan lain-lain Di sebelah kirinya washtafel Di sini ada 2 gelas Dan 2 botol air mineral Di sampingnya lagi, di sini ada sabun buat cuci tangan Di depan washtafelnya, di sini ada ruang buat berbilas Tapi di depannya digantung handuk ya Dan kalau kalian masuk, jadi ruang bilasnya kayak gini Kecil aja sih, cuma buat 1 orang Di dalamnya di sini ada shower gel dan shampoo yang bisa kalian pakai Nah, yang keren adalah ini teman-teman Jadi, terakhir di sisi sini ada bathtubnya Bayangin coba, hotel bintang 3 ada bathtubnya teman-teman Kalian bisa menikmati bathtub di hotel bintang 3 Menurut aku itu sesuatu banget sih Nah, next kita langsung masuk aja ke dalam bedroomnya Kita lihat kayak gimana, yuk! Di sebelahnya pintu menuju bathroom yang tadi Jadi di sini ada kabinet yang lumayan gede Dan di sini udah disediain hangar Di sini ada 6 pieces hangarnya Dan di bawahnya, di sini ada safety deposit box atau brand khas Kemudian di sini ada 2 pesang sandal hotel Dan yang satu udah aku pakai Dan yang terakhir di sini ada laundry box Jadi kalau misalkan kalian tertarik mau pakai laundry servicenya Ada di sini keterangan harga dan detailnya Masuk lagi ke dalam Di sini ada sofa yang lumayan besar Jadi sofanya ini, di depannya juga udah ada coffee table Di sini aku dikasih complement 2 buah pisang Ada buah apel dan buah jeruk juga Dan ada pisau sama garpu buat Tapi emang makan? Gua pakai ginian Di sini ada controller AC Jadi kalau kalian cari di kamar ini tuh Nggak ada remote AC-nya teman-teman Karena ruangan ini pakai AC sentral Dan sekarang kita masuk ke bedroomnya Di sini ada bednya dan bednya tuh ukurannya gede banget Dan ini temen-temen Coba lihat deh Ini serius nih Ini terniat sih Ini terniat banget Masa semuanya tuh dilipat coba Handuknya dilipat Itu ada handuk yang besar sama yang kecil Terus di sini lagi ada handuk yang besar Satu sama handuk coklat Ini apa ya? Handuk apa ya? Itu keset Aku suka banget sama tatanan bed di hotelnya Ini keren banget sih Bantalnya ada 4 Dan ada 2 cushion kecil Di sebelah kiri bednya Di situ ada meja kecil Di situ ada remote TV Dan ada list channel TV Apa aja yang bisa kalian tonton di TV yang sebelah sini Coba kalian lihat Ini TV-nya juga lumayan gede ya teman-teman Kayak sales ya lama-lama Ini TV-nya juga lumayan gede teman-teman Nih Terus di bawah sini Ada meja kerja Yang bisa kalian pakai Di sini buat tempat naruh barang Koper, ransel, dan segala macem Lumayan gede Di sampingnya lagi Di sini ada minibar Dan di atasnya lagi Di sini ada banyak banget brosur Ada brosur laundry Ada room servicenya Ada promo Dan segala macem Ini udah komplit banget informasinya Dan yang pasti ruangan ini adalah Non-smoking room Jadi kalau misalkan kalian mau Yang smoking itu ada sendiri Lain roomnya Di sebelah sini seperti biasa Ada coffee and tea maker teman-teman Lengkap ada pemanas air Ada dua botol air mineral Ada cangkir Teh, kopi, gula Dan yang lucu di sini Masa dikasih smack sering sama momogi Lumayan nih buat cemil-cemil kan Kalau sore-sore lapar Oke yang terakhir Di sini ada telepon dan notes teman-teman Nih guys Jadi di kamar ini tuh Jendelanya ada dua Yang pertama menghadap ke arah pool Jadi kayak gini View-nya Terus kita bisa ngeliat ke arah lantai dua Lantai dua itu poolnya di sebelah situ Nah view yang kedua tuh kayak gini Jadi ini kayaknya sih ngadep ke rumah orang gitu Aku tadi kirain itu orang Ternyata itu patung coy Seperti yang aku bilang di awal video tadi Hotel ini bintang tiga Tapi banyak banget fasilitas keren Yang bikin hotel ini jadi berasa bintang empat Nah salah satunya adalah fitness center yang ada di lantai dua ini Salah satu fasilitas yang menurut aku yang keren banget yang ada di Quest Hotel ini Yang menjadi nilai plus ya mungkin dibanding sama hotel-hotel bintang tiga lainnya Yaitu adalah fitness center Walaupun gymnya ini gak terlalu besar ya ukurannya Tapi lumayan sih menurut aku Ada dua treadmill di sebelah situ Terus kemudian di belakang situ ada dumbbell Terus kemudian di sebelah sini ada tempat buat kardio Ada peda dan lain-lain Selain itu juga ada spa, meeting room, dan swimming pool yang ada di lantai yang sama Kolam renangnya buka dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam Dan kayak semi outdoor gitu Jadi di kolamnya ada bagian yang ada atapnya dan ada juga yang terbuka Guys muter-muter mulu Laper coy udah sore Karena udah di hotel Pew nih masih keluar Akhirnya nyobain pesen disini Nih makanannya Nah weeeeh Belak banget kan Aku pesen dua main course dan dua beverage Jadi yang pertama disini ada iga bakar sapi atau grilled beef ribs Yang kedua disini ada martabak Dan untuk minumnya aku nyobain dua temen-temen Ada cafe latte marshmallow Dan yang terakhir ada fruit punch Kita langsung cobain Yuk Aku cocel sama sambalnya ya Ya kayak ada sambal yang diulek gitu Sambal apa ya? Sambal bawang kali Makan Gak bakarnya sih enak Sambalnya pes banget coy Gak cuma itu Disini side dishnya ada banyak temen-temen Jadi ada lalapan Ada timun Selada Tomat Kacang panjang Kubis Dan disini juga ada kangkung Ini pelecing kangkung Jarang-jarang loh aku order makanan di dalam hotel ya Ini mungkin pertama kalinya di dalam vlog aku Aku pesen in-room dining service Yang kedua Kita langsung cobain aja martabaknya ya Sebenernya martabak ini paling enak makan pake tangan sih Nah ini yang lucu adalah Sausnya Biasanya saus martabak tuh kan warnanya merah ya Tapi disini warnanya kuning Mungkin ini rasa curry Kita cobain aja Makan Hmm bener-bener Rasa curry Bukan kayak curry India temen-temen Jadi lebih mirip kayak karenya Jepang Tau gak sih Kalau kalian beli di supermarket Itu kan ada bumbu instannya tuh Mirip kayak itu Martabaknya gak terlalu crispy di bagian luarnya ya Jadi bener-bener kayak cuman goreng aja Tapi dia daging sapinya banyak temen-temen nih Kalian bisa lihat Jadi bener-bener kayak yang full sampai ke dalam Nah ini yang isi di dalamnya ini adalah Cafe latte ya Jadi kopi Tapi yang di bagian atasnya ini adalah marshmallow Nah marshmallow-nya ini Cukup banyak porsinya tuh kalian bisa lihat Marshmello-nya tuh kayak dibakar dulu nih Kalau kalian perhatikan ada bekasnya torch Torch ini di bagian atasnya nih Jadi kayak caramelized gitu loh Di bagian atasnya nih Wah gila enak banget Wah gila sih ini gila Tapi ini harusnya diaduk dulu Karena gulanya ada di bawah tuh Harusnya diaduk dulu Tapi ini kopinya aja udah enak temen-temen Di bawahnya sini ada cookies Enak Kayak kombuan Yang terakhir Di sini aku nyobain Fruit punch Ini yang warnanya paling cakep ya Paling colorful Kita langsung aduk aja Biar kelihatan warnanya Warnanya jadi kayak sunset-sunset gitu ya Biar go green gak usah sedotan Oke Jadi ini ada sodanya temen-temen Jadi kerasa kayak fresh banget ya Oke guys mungkin segitu dulu Untuk makan-makan aku sore hari ini Dan gak usah lama-lama Kita langsung skip aja Lihat suasana malamnya Di hotel ini kayak gimana Nah malamnya Aku sempet pergi keluar Buat makan sama Johan dan Victor Di daerah Jalan Basukiramat Di sini ada kayak semacam gang Yang penuh sama orang Jual makanan khas Surabaya gitu Aku gak tau sih namanya Tapi aku udah lumayan sering makan di sini Kalau pas di Surabaya Dan di sini harganya juga relatif murah sih Tapi seperti tempat makan pada umumnya Di sini banyak kucing guys Sante klopo guys Kalau ini Surabaya tuh Spesialnya tuh sate klopo guys nih Sate klopo guys Udah pernah aku review ya Tapi ini beda sate kloponya nih Aku makan di sini Oke guys aku mau makan dulu aja Dan vlog hari ini aku tutup sampai di sini Bye bye Good morning guys Pagi ini aku mau langsung breakfast aja di bawah Tempat breakfastnya ada di Crystal Cafe Yang lokasinya ada di lantai 1 Torsis di samping lobby hotelnya Di sini breakfastnya buffet Dan pilihan menunya lumayan banyak Untuk main coursenya ada nasi goreng kare Kue tiaw Ikan pajri saus asam manis Ikan goreng sambal dabu-dabu Mixed vegetables Salad bar Porridge Continental breakfast Sereal Sampai jajanan pasar juga ada Dan di sini juga ada area outdoornya Yang biasa dipake buat smoking area Tapi di sini ada spot yang kece Dan lumayan instagramable juga Jadi kayak makan di atas becak gitu Barusan aku udah ambil makanannya temen-temen Jadi aku ambilnya lumayan banyak Karena aku seriously lapar dari ke malem Makan Di Hore episode yang setuju Kalau gak salah Itu aku review salah satu hotel Di jalan kegian namanya The Harper Nah itu masih satu grup Dengan quest ini temen-temen Jadi masih di satu grup namanya Archipelago Nah grupnya ini Hotel-hotelnya tuh banyak brandnya Tapi yang paling aku suka Misalkan aku stay di hotel-hotelnya Archipelago itu adalah Menu breakfastnya itu udah pasti paten banget sih rasanya Itu udah pasti enak banget Serius nih Kayak di Harper kemarin Itu aku juga suka banget Enak Tapi aku disitu cuma makan pancake guys Regi banget ya Makan Aku juga udah sempet cek speed wifi-nya Di sini speednya standar sih Untuk downloadnya sekitar 2,9 Mbps Dan untuk uploadnya sekitar 3,6 Mbps Aku paling suka sama yang ini nih Ikan pajri Saos Asam manis Kalau kalian stay di sini Kalian wajib banget sabar ini Aku banget Tuh empuk banget guys Saos asam manis Ikan pajri Terus yang ini Ikan goreng Sambal Dabu-dabu ini Juara banget sih Enak banget Abis makan Waktunya renang Di sini kolam renangnya Emang gak terlalu luas sih Tapi ada kids pool Di samping kolam utamanya Jadi buat bocil-bocil juga bisa berenang Selain itu Juga pas pertama kali nyemplung Aku kirain bakalan biasa aja airnya Karena ini udah jam 10 pagi Dan juga seperti kalian tau Surabaya panasnya minta ampun Tapi ternyata Air kolamnya itu dingin banget Mungkin kalian gak percaya Tapi serius guys Airnya ini dingin banget Mungkin juga karena pengaruh hujan ya semalam Oh iya by the way Seperti biasa Di kolamnya disediain handuk Yang bisa kalian pinjem gratis Tapi abis dipake Jangan lupa dibalikin ya Oke that's it guys Untuk video kali ini Hari ini aku nyoba instigation Di Quest Hotel Ronggolawe Quest hotel ini sebenernya campangnya banyak Tapi untuk yang di kota Surabaya Quest hotel ini cuman satu-satunya Ada disini temen-temen Lokasinya strategis banget Ada di pusat kota Surabaya Menurut aku itu merupakan Satu benefit tersendiri ya Selain itu juga disini Aku stay di tipe kamar Executive suite Kamarnya luas banget Kamar mandinya juga aku suka banget Karena luas dan ada batapnya Bayangin coba Hotel bintang tiga ada batapnya Itu cukup langka ya menurut aku Selain itu Fasilitas di dalam hotelnya Juga super duper lengkap Ada pool Ada gym Spa Ada resto Dan ada lounge Jadi menurut aku Itu udah luar biasa banget ya Kalo kalian masih inget Beberapa minggu yang lalu Aku sempet review Hotel-hotel bintang tiga Yang ada di Surabaya Tapi Fasilitasnya tidak selengkap ini Kemarin aku juga sempet nyobain In-room dining service Yang ada di hotel ini Dan luar biasa Disini aku nyobain Diga bakar sapi Dan aku juga nyobain Martabaknya Terakhir Aku juga nyobain breakfastnya Dan pilihan menu breakfastnya Juga banyak Lokasinya ada di Crystal Cafe Yang ada di bawah Kalo pagi rame banget Kalian wajib banget Buat cobain Ikan pacri Saus asam manisnya Enak banget Thank you banget Kalian udah nonton video ini Kalo kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalo kalian ada tempat makan Tempat setiap tempat jalan-jalan Yang ingin aku review Tinggalin di komen di bawah Dan kalo kalian masih ingin Nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe guys Subscribe Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi Ketika aku upload video baru Follow juga Instagram aku Di at upnomadravel Untuk dapetin update-update Seru lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye 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 bye